Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Mohon maaf ya, agak terlambat mulai live ide-nya Karena semula saya mau kasih tunjuk tempat yang luar biasa indah disini Tapi tiba-tiba hujan deras sekali disini dan udara sangat dingin Ya, jumpa lagi dengan saya di sesi ngopi, ngobrol pintar bareng BUNUNU Spesial dari Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Sekarang nih, saya sedang di Lereng, BUNUNU, Rinjani Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya saya mohon maaf Karena hujan begitu deras Mungkin bisa dilihat ya di belakang saya Ini hujan deras sekali Kemudian saya mau nunjukkan tempat-tempat yang indah Tapi karena hujan, jadi ngopi kita agak mundur Dan saya pakai jaket nih, sanking dinginnya nih Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu semua disini dingin sekali Nah Bapak Ibu sekalian, yang saya cintai Saya senang sekali berada di Nusa Tenggara Barat Saya sudah sejak kemarin ya berada disini untuk menghadiri beberapa agenda kunjungan kerja Di salah-salah kegiatan saya yang luar biasa padat ya dari kemarin malam Saya juga menyempatkan diri untuk menikmati kuliner khas Lombok Bapak Ibu yang dari Lombok sudah belum Atau yang dari luar yang pergi ke Lombok sudah menikmati belum kuliner disini Nah kalau belum saya kasih tahu nih yang paling spesial Yang paling spesial disini ada ayam taliwang Setiap saya pergi ke sini saya nggak lupa loh makan itu Karena luar biasa nikmat Kemudian ada juga sate bulayak Ada bebalung Dan ada yang spesial adalah pelecing kangkung Jadi jangan bilang sudah pernah ke Lombok Kalau belum menikmati makanan-makanan yang saya ceritakan tadi Kita rasanya luar biasa enak Terutama ayam taliwang Saya suka sekali karena pedasnya sangat menggigit Jadi bagi yang suka pedas Ini adalah surga bagi Bapak Ibu semua Karena disinilah bisa menikmati pedas yang sesungguhnya Bapak Ibu yang saya hormati Saya banggakan seluruh guru di Indonesia Saya kasih cerita sedikit tentang tempat yang sekarang sedang saya kunjungi Ini adalah namanya di Sembalon Di Sembalon ini dipelilingi bukit yang disebut dengan bukit tiga daerah Dengan bukit pergasingan di belakang Ada sebenarnya ada hamparan sawah yang hijau Namun sekarang yang nampak di layar Bapak Ibu pasti kabut yang tebal ya Ada kabut yang tebal dan hujan cukup beras di sini Sehingga pemandangan itu tidak nampak Tapi suatu saat kalau Bapak Ibu berkunjung ke Nusa Tenggara Barat Sempatkanlah pergi ke Sembalon Maka tempat wisata yang luar biasa indah Kekayaan wisata Indonesia Hadir di depan mata kita Jadi jangan lupa ya pergi ke sana Dan spesial juga karena acaranya kopi Saya juga ditemani kopi nih saat ini Kopinya yang spesial di sini adalah kopi Sembalon Kopinya itu sebenarnya luar biasa enak kopi ini Namun sekali lagi belum tersedia banyak di pasaran Karena memang budidaya kopi Sembalon ini Belum begitu luas ya Sehingga kita agak sulit mendapatkan kopi ini Tapi jika kita merasakan kopi itu Ini saya kasih contohnya ya Kopi ini benar-benar nikmat Tidak kalah dengan kopi-kopi terenak yang dari Pulau Sumatera ya Kalau di Sumatera kan yang pernah saya ceritakan Ada kopi Kaca Gayo Ada kopi Lintong Mandaileng gitu ya Nah di sini kopi Sembalonnya juga enak ya Ada dua macam Ada yang dari Arabica Juga ada Robusta Ada juga Blend keduanya Sama-sama nikmat Tergantung selera Bapak Ibu sendiri semuanya Memang enak Memang enak Bapak Ibu yang saya hormati Saya banggakan semuanya Sebelum saya masuk ke topik Yang akan menjadi pembahasan kita hari ini Terkait dengan transformasi pendidikan profesi guru Ini informasi yang sangat penting Buat guru-guru Yang ada di satuan-satuan pendidikan Yang belum tersertifikasi Yang menunggu kesempatan dipanggil Untuk SRD Maupun bagi lulusan S1-D4 Yang ingin jadi guru Inilah kesempatannya Kita bisa berdialog Ngobrol Nanti bersama saya akan ada loh Mas Direktur PPG Yang luar biasa Masih muda Tapi begitu sangat luar biasa Nanti akan datang menemani saya Saat ini belum ada Masih jalan perjalanan Sebentar lagi akan bergabung dengan kita Nah Bapak Ibu semuanya Sebelum sampai ke Kepokok diskusi kita Menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua Saya ingin Menceritakan satu filosofi penting Yang kita bisa ambil pelajaran dari kopi Jadi kalau dulu beberapa kopi yang sebelumnya Saya sudah bercerita tentang bagaimana sih Filosofi yang kita petik dari kopi Saat ini saya ingin menceritakan bahwa Sebenarnya kopi ini adalah minuman Yang selalu menjadi jati dirinya Jadi dia itu warnanya hitam Kadang kalau di Apapun ya kalau kopi yang asli ini ya Kopi yang asli bukan kopi kekinian Selalu warnanya hitam Ada yang tubruk Ada yang diolah dengan berbagai macam Metode manual brew Selalu warnanya hitam ya Jadi sebenarnya Warna hitam itu Tidak selalu mencerminkan Atau kadang-kadang di gelas itu Nampak ada ampas-ampasnya yang kotor Itu tidak berarti bahwa yang hitam Yang nampaknya kotor Itu sesuatu yang jelek Karena pada kenyataannya Saya sampai ke Sembalun ini Hanya ingin sebenarnya menikmati Cangker kopi Bahkan kita bisa berburu kopi kemana saja Kopi terenak Jadi sebenarnya Menjadi diri sendiri Apapun yang ada pada kita Itu penting Untuk dapat Sebagai kita ambil pelajaran Jadilah diri sendiri anda Jangan menjadi orang lain Sebagaimana Kisah dari kopi Kopi yang hitam itu Tak selalu jelek Karena disitulah sebenarnya Nilai dari sebuah minuman itu muncul Jadilah diri sendiri ya Seperti secangkir kopi Itu pesan yang paling penting Dari kopi Jangan ingin menjadi orang lain Karena sebenarnya anda itu Siapapun anda Dimanapun anda berada Apapun profesi anda Guru dimanapun anda berada Pasti anda punya nilai lebih Yang kalau kita gali Itulah sebenarnya mutiara Dalam diri kita sendiri Jadilah diri sendiri Maka anda akan menjadi pribadi yang bernilai Itu pesan yang paling penting Dari kopi Untuk hari ini Nah baik Bapak Ibu semuanya Saya akan memulai Diskusi kita Yang sudah join sore ini Ini sudah banyak yang join Boleh enggak Menulis dari mana saja Anda berada Ayo ini ada Welcome to Sembalon Ibu Terima kasih Kepada Jule Terima kasih ya Senang sekali Apakah Ibu Jule Jule juga dari Nusa Tenggara Barat Nah kalau iya Ayo bergabung disini Kita sedang di Restoran apa namanya Haka Ya di Restoran Haka itu Aduh kalau mau kesini Jauh tinggi sekali ya Perjalanan kita sampai ke puncak Tapi aduh Kenikmatan yang kita dapatkan Itu tak tergantikan ya Dengan lelah kita Sepanjang perjalanan Kalau yang sudah bergabung Boleh menulis dong Anda dari mana saja Oh ya selamat sore Selamat bergabung Bapak Ibu Guru Dari Lombok Timur Ada Situ Bondo Halo apa kabar Situ Bondo Cilacap Dari Blora juga Terima kasih Sudah bergabung Dari Surakarta Rembang Terima kasih Kemudian dari Palembang Dari Indra Mayu Sudah bergabung Dari Cirebon Halo Bapak Ibu Dari Cirebon Dari Banyumas Dari Sumatera Utara Kalau belum nulis Ayo nulis Supaya saya sapa Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu Kepala BGP Dan keluarga besar BGP Di seluruh Indonesia Yang sudah bergabung Terima kasih Sudah bergabung Menyimak Kopi Ngopi Pada sore hari ini Nah Bapak Ibu Semuanya Sesi sore hari ini Kalau belum nulis Nulis ya Ayo saya tunggu Bapak Ibu Dari mana saja Nah Bapak Ibu Bagi yang ingin Atau penasaran Ingin tahu Sebenarnya sih Transformasi PPG Yang sedang Dikerjakan oleh Dijen GTK Itu apa saja sih Terutama bagi Guru-guru dalam jabatan Yang sudah menunggu Yang sudah Lolos Lolos Prites Dan lain sebagainya Itu apa saja Terobosan apa sih Yang dilakukan oleh Dijen GTK Untuk guru-guru dalam jabatan Dan juga untuk Guru-guru Yang Calon guru ya Yang Ingin mengabdikan diri Mendedikasikan diri Menjadi guru Silahkan bertanya Jangan ragu-ragu Saya pasti akan menjawab Dan nanti kalau Mas Direktur sudah ada Saya akan undang beliau ke sini Bergabung bersama saya Ya ini sudah ada nih ya Dari Muhammad Pak Muhammad Agus Salim Halo Pak Muhammad Agus Salim Apa kabar Pak? Bapak ya sehat ya Pak ya? Semoga Bapak terus bersemangat Menjalankan tugas sebagai guru Ini juga ada dari Ibu Resti Meliani Halo Ibu Halo juga Sehat selalu ya Ibu Semoga Ibu terus bersemangat Menjalankan Mendidik Anak Bangsa Nah Dari Pak Muhammad Agus Salim Pertanyaannya adalah Kenapa PGSD Hanya guru kelas SD? Tidak bisa Lintas jenjang Yang Paut kok bisa ya Jadi guru kelas SD Pertanyaan yang bagus sekali Jawabannya tentu Sebenarnya Sejak tahun 2022 Kami sudah membuka pendaftaran Untuk PPG Program PPG Prajabatan Linearitas untuk bidang studi Guru kelas SD Memang spesifik Hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD Atau PGMI Namun Dengan jumlah kekosongan Guru kelas SD Sangat besar Jadi sebenarnya itu Kalau sekarang Guru Paut itu bisa mengajar SD Lalu guru-guru Mata pelajaran yang linear Untuk mengajar SD itu Boleh daftar di SD Itu sebenarnya Karena ada kekosongan Yang luar biasa besar Pada guru kelas SD Jadi Bagi teman-teman Lulusan S1 PGSD Bukan Yang kami buka itu Mengambil porsinya S1 PGSD Tetapi memang Jika semua S1 PGSD daftar Itu masih kosong Sehingga Karena kekosongan Yang demikian besar Maka Belum dapat dipenuhi Belum dapat dipenuhi Oleh lulusan PGSD Atau PGMI Sehingga Sejumlah Prodi S1 Kependidikan Dapat dilinearkan Dengan bidang studi Guru kelas SD Ini bukan cuma ngawur ya Linearitas ini Karena kalau Bapak Ibu tahu Bagi Sertifikasi Mata pelajaran Yang diajarkan di SD Itu kalau dia Pada saat Mencari pekerjaan ya Kalau sudah punya Sertifikasi Dia sudah linear Aturannya sudah ada Mereka linear Untuk mengajar di SD Oleh karena itu Sekaligus Agar mereka Belajar pedagogi Guru SD Maka S1 S1 Yang Mata pelajarannya Ada Tersedia di SD Sementara ini Linear Untuk SD Sampai kapan Ya sampai Supply demand Ini terpenuhi Begitu ya Kebicaraan yang terbaru adalah Kegawat daruratan Guru SD Dapat kita atasi Dengan linearitas Yang sudah kita Sempurnakan saat ini Contohnya apa ya Pendidikan Matematika Pendidikan Bahasa Indonesia IPA IPS BPKN Dan juga PG PAUD Itu linear dengan SD Gitu ya Bapak Ibu ya Semoga pertanyaan ini bisa menjawab Bapak Ibu semuanya Terkait dengan Yang sekarang Yang sedang Bapak Ibu Gelisahkan Gitu ya Ini ada juga nih Berikutnya Dari Teacher Kirana Bu Kirana ya Bu Kirana apa kabar Bu Kirana ibu ada dimana Semoga ibu sehat terus Dimanapun ibu berada Ya Pertanyaan Bu Kirana adalah Bagaimana dengan saya Lulus PPG Tapi jam sekolah induk sudah penuh Ya Bu Kirana jika jam mengajar sekolah Di sekolah induk sudah penuh Walaupun memang mempunyai Sertifikat pendidik Maka tunjangan profesi Akan Akan cair Jika memenuhi Persyaratan beban Mengajar Perminggu Tentu Kami saat ini kan Sedang melakukan Registribusi guru Harapannya adalah Mereka-mereka guru-guru Yang jumlah jamnya itu Tidak terpenuhi Akan kami Registribusi Maka Harapannya Semua guru bisa terpenuhi Beban jam Mengajar per minggu Sehingga setelah mendapatkan Sertifikat PPG Bapak ibu guru Bisa mendapatkan Tunjangan sertifikasi guru Apakah Ya ini ada pertanyaan lagi nih Masa depan PPG Prajab Khususnya yang baru masuk 2024 Setelah lulus Akan seperti apa mekanismenya Jadi Kalau bagi Prajabatan PPG Yang setelah lulus Akan memperoleh Sertif Akan memiliki peluang Yang sangat besar Untuk dapat Mengikuti dan lulus Seleksi ASMP 3K guru Masa yang akan datang Lulusan S1 D4 Yang linear Bisa langsung Mendaftar ya Menjadi ASN Tanpa ASN Kalau sekarang kan kenapa Kami sudah Capek-capek kuliah S1 D4 Kependidikan Tidak bisa ngelamar ASN P3K Kami sedang merancang Program Dimana nanti Lulusan S1 D4 Bisa langsung daftar Menjadi ASN Kemudian setelah Mendapatkan penempatan Maka nanti Akan Akan Menemuh Pendidikan PPG Setelah Setelah mendapatkan penempatan Jadi ini Kita sedang terus Sempurnakan Sepertinya Mas Direktur sudah hadir nih Ayo Mas Dir Bisa bergabung dengan saya disini Sambil Kita minum kopi Semoga Mas Direktur Gimana Mas Perjalanannya kesini Jauh Bu Tijain Jauh ya Jalan berkelok-kelok Bagus kan Bagus Bu Bagus sekali Indah sekali ya Indah sekali Mas Direktur juga Baru hadir disini Menempuh perjalanan yang panjang Dari Lombok ya Karena tadi Ada kegiatan yang harus Mas Dir ikuti di Lombok Sehingga baru sampai Bagi Saudara-saudara Sahabat kuguru seluruh Indonesia Yang belum Ketemu dengan Direktur PPG Ini belia orangnya ya Ganteng ya Masih muda Iya Mas Direktur Gimana sehat semua Sehat Bu Tijain Semoga Ibu juga Selalu diberikan kesehatan Alhamdulillah Mas Direktur ini ada kopi Yang bisa diminum Silahkan Di cicipin dulu Sebelum Keburu dingin Ini kopi dari Sembalon Mas Luar biasa kopinya Boleh diseruput Mas Direktur Ini kan kita sedang Live IG Mas Dir Saya senang sekali Mas Direktur bisa menemani Saya Pada Live IG Biasanya saya sendiri Mas Dir Siap Karena ini Mas Dir ini selalu dicari-cari Para guru Yang lagi penasaran Sebenarnya Kok Kenapa sih Gtk ini Kok yang diurus Guru PPG Perjabatan saja Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan Juga menjadi Perhatian Budiljen gitu ya Ini mungkin kita bisa Mas Dir juga bisa Sampaikan Pertanyaan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Ini ada satu pertanyaannya Dari Aram Rahmat Mas Direktur Tolong dijawab Maksudnya Preferensi lokasi pengabdian Itu apa sih Mas Dir untuk Prajabatan Apa sih maksudnya Mas Dir yang Yang kemarin Memberikan kuman ini ya Mas Dir Siap Siap Budiljen Jadi Belajar dari pengalaman Yang lalu Budiljen Ya Dimana Para LPTK Penyenggara PPG Setelah meluluskan Mahasiswanya Namun Namun Karena tidak sesuai Dengan Kebutuhan Di daerahnya Akhirnya Perlu ada Distribusi Lokasi Dari Dimana lulusan PPG Prajabatan Ke daerah yang Lebih membutuhkan Contoh dari Jawa Tengah Karena banyaknya Mahasiswa yang mengikuti PPG Prajabatan Banyak Harus dikirim Ke Daerah lain Seperti Kalimantan Selangkesi Dan Maluku Nah Hal ini yang akan menjadi Resistansi Di pelaksanaan PPG Kedepan Budiljen Ya Sehingga Untuk Pelamaran tahun 2024 Kali ini Peserta PPG Prajabatan Itu sudah disesuaikan Dengan dimana Nanti dia Sekiranya akan mengabdi Budiljen Ya jadi kalau Mereka mengisi preferensi Misalnya Provinsi Lampung Itu maksudnya Apa nih Mas Di? Berarti dia Akan siap Setelah lulus PPG Prajabatan Akan ditempatkan di Provinsi Lampung Harus bersedia ya? Ya karena memang Dia yang memilih lokasi Boleh enggak misalnya Saya ini dari Jawa Tengah Memilih provinsi Memilih Preferensi provinsi Di Nusa Tenggara Timur? Boleh Budzin Oh boleh Selama dia memang Pengen ingin Mengabdi untuk Selanjutnya menjadi guru Di wilayah tersebut Dia bisa Kalau misalnya saya Ngisi preferensi Di Nusa Tenggara Timur Begitu lulus Saya enggak mau Apa sanksinya Mas Dir? Kita disini Akan membuat Apa Perjanjian Maaf Perjanjian Agar Dimana dia nanti Akan di Memilih preferensi Itu akan menjadi Apa Perjanjiannya dia Dia akan ditempatkan Oh begitu Luar biasa sekali ya Ini terobosan dari Direkturat PPG Supaya Teman-teman itu Sudah tahu Dari awal Nanti saya mau Kepengennya itu Ngajar dimana Gitu ya Mas Dir Siap Terima kasih Nah ini ada lagi Pertanyaan live Dari kolom chat live IG saya ya Pertanyaan yang pertama Dari Harry Persen Pak Harry Persen Pak Harry Persen Semoga Bapak sehat terus Mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya Pertanyaannya PPG kategori B Bu Gimana kelanjutannya Nanti Mas Dir akan menjawab saya Pertanyaan yang lain ya Sekarang bagi guru Untuk Mas Harry Persen Pak Harry Persen Saya ingin menjawab ya Bagi guru dalam jabatan Ini kabar gembira nih Semua guru dalam jabatan Yang sudah lulus seleksi administrasi Dan telah mengikuti seleksi akademik Pada tahun sebelumnya Yang sekarang sudah ada dalam data bis kami Maka menjadi kandidat yang akan terundang Di PPG tahun 2024 Saat ini ya Siapa saja nih Semuanya Tapi sudah punya data hampir 600 ribu Nah saat ini tidak ada lagi Kategori B atau kategori A Yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi Pada tahun 2023 Untuk membedakan Yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum Sekarang Bagi siapapun guru dalam jabatan Sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik Ya Mereka guru penggerak Atau lulusan PLPG Sekarang boleh ikut PPG Dalam jabatan tahun ini Jadi ini kesempatan yang luar biasa Bagi semua guru di Indonesia Untuk menjadi tersertifikasi Dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional Yang berhak untuk mendapatkan penjagaan profesi Gitu ya mas ya Ya siapa juga Nah ini ada pertanyaan lagi nih mas Mas Direktur Dari 97 Milesawai Pertanyaannya Bu Milesa ya Izin bertanya Bu Apakah dalam referensi lokasi pengabdian Akan ada sistem eliminasi Ada gak sih mas? Sebetulnya Bisa dibilang ada bu diri Jadi begini Dikarenakan nanti Pada waktu LPTK menyengarakan PPG perjabatan Akan didistribusikan Lulusannya akan didistribusikan Di sekolah tersebut Di daerah tersebut Maka Pembukaan kuota PPG perjabatan Di setiap kampus Itu sudah mempertimbangkan Kebutuhan Guru di tahun 2025 Atau tahun ke depan Satu tahun berikutnya Memperhitungkan guru yang pensiun Di daerah tersebut Sehingga masing-masing LPTK Penyenggara PPG perjabatan Kuotanya Mempertimbangkan kebutuhan Di tahun ke depan Nah sehingga Kuota Pelaksanaan PPG perjabatan Itu juga akan ada Sistem eliminasi Jadi kalau memang dibutuhkan 100 Yang mendapatkan 150 Kita tidak akan Mencetak lulusan PPG perjabatan Yang Sekiranya nanti Tidak dibutuhkan Di daerah tersebut Oh gitu ya Terima kasih Mas Direktur Jadi Bapak Ibu Semua tadi Menjelasannya Mas Direktur Yang selama ini mengawal PPG ya Baik dalam jabatan Maupun perjabatan Bapak Ibu Ini sekarang Kalau di Lokasi saya Ini baru pukul 16.12 Tapi terlihatnya gelap ya Karena sekarang Hujan makin deras Dan kabut sudah mulai turun Jadi kalau Bapak Ibu Guru Melihat di belakang Terlihat sekali Sudah mulai gelap Suasanya jadi sangat Sangat Gimana ya Sangat menyentuh perasaan ya Keindahan alam Sembalut ini Dibarengi dengan hujan yang Jeras Mulai jeras Mungkin mohon maaf Kalau suara kita agak terganggu Sampai disana ya Tapi ini adalah di bagian dari Dinamika alam yang sungguh indah Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Bank VE Apa kabar? Semoga sehat terus Pertanyaannya adalah Untuk yang ASN belum serdi Masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN Ya kan Mas ya? Semua guru Kami punya data Guru-guru di Satuan Pendidikan Yang belum Sertifikasi jumlahnya 1,6 Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah Belum S1 200 ribu dari kemenang 1,1 juta adalah Guru-guru yang memenuhi syarat Semua guru Yang tadi saya sebut Baik ASN non ASN Saat ini mendapat kesempatan yang sama Untuk mengikuti PPG dalam jabatan Dan PPG dalam jabatan Untuk saat ini Yang kami sebut Dengan transformasi PPG dalam jabatan Adalah Menggunakan plat PMM Dan Bapak Ibu Nanti akan belajar mandiri Modul secara mandiri Dan tinggal mengikuti Uji UKIN dan UP Jadi mari kita manfaatkan Kesempatan sebaik mungkin Bagi Bapak Ibu guru Yang sekarang ada di Sadi Kesadi Yang belum tersertifikasi Untuk ikut PPG ini Belajar yang baik ya nantinya Kita akan segera buka ya Dalam waktu ke depan Beberapa waktu ke depan Gak lama lagi Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir Bu mohon PPG Peraja Pau Tambah kuota di NTP Bu Gimana Mas Dir? Dari Rizkars Bu Rizkars Silahkan Jadi sekali lagi Bu Tijan Kita mempertimbangkan Membuka jumlah kuota Per masing-masing daerah Di LPTK di pelenggara PTG di regional tersebut Dengan telah mempertimbangkan Kebutuhan guru Di satu tahun ke depan Jadi Jangan sampai nanti Nambah kuota Nambah kuota Namun kita hanya Mencetak Lulusan PPG Perjabatan Yang sebetulnya Tidak dibutuhkan kuotanya Tidak dibutuhkan jumlahnya Nah Sebetulnya Semakin Kita mempertimbangkan Kuota pensiun Tahun 2025 Itu justru akan Meningkatkan Persaingan Bu Tijan Antara sesama Pelamar PPG Perjabatan Nah sehingga Itulah Maka dampaknya Akan Kami harapkan Peningkatan guru Di Tahun ke depan nanti Bu Tijan Karena ada persaingan Ketika ingin Mengikuti PPG Perjabatan Eh Mas Terima kasih ya penjelasannya Ini ada Pertanyaannya di Handphone saya Ada pertanyaan Pertanyaannya Bocorannya Kapan sih PPG Perjabatan Dibuka Tahun 2024 Tanya bocoran Kira-kira bulan apa sih Mas? Tadi Bu Tijan kan udah itu Mengumumkan Dalam waktu yang tidak Ya Jadi sabar ya Sebentar lagi Ya sebentar lagi Kita akan buka Yang sudah Sudah ada Dulu berkategori-kategori Bagi yang sudah pernah lulus Seleksi Substan Akademik ya Betul Itu jumlahnya 600 ribu Itu langsung kami panggil Bagi yang belum Semua yang lolos Administrasi Tanpa harus Satu lagi ya Tidak harus Punya NUPTK Itu boleh Boleh ikut PPG Perjab ya Tunggu saja Sebentar lagi Ijen Bu Tijan Namun bagi yang belum Lulus seleksi Administrasi Itu juga Secara Simultan Dibuka kesempatan Untuk mengikuti Seleksi Administrasi Di Provinsinya Melalui BGP-BBGP Ijen Ya Jadi seleksinya Yang untuk PPG Jajab sekarang Tidak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu Hanya seleksi Administrasi Jadi yang sudah lolos Seleksi Administrasi 600 ribu 500 ribunya yang belum Lulus seleksi Administrasi Nanti akan terus dibuka Bapak Ibu Memenuhi Memenuhi Ketentuan-ketentuan Administrasi yang ada Itu melalui Balai Guru Penggerak Dan Balai Besar Guru Penggerak Di Ibu Kota Provinsi Masing-masing Dalam waktu dekat ya Jadi nanti semua Guru yang Tadi saya sebut Punya kesempatan Untuk ikut PPG Jajab Jangan khawatir Kamu juga sudah ngobrol kok Dengan DJA Untuk tunjangannya Kemungkinan untuk Semua guru yang lolos Untuk mendapatkan tunjangan Karena kami ingin Semua guru sejahtera Semua guru yang Sudah mengajar lama Itu mendapatkan kesempatan Untuk menikmati Kesejahteraan Itu adalah misi kami Melalui PPG Jajab ini Ini ada pertanyaan berikutnya Yang juga sudah masuk Dari Ibu Nurika Yulia 123 Selamat Sorry Ibu Nurika Yulia Semangat terus ya Bu Pertanyaannya Bu izin bertanya Kalau Ijasa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Terus ikut PPG Perjabatan PGSD Nanti kalau ikut P3K Bisa ambil Formasi Untuk Mappel Bahasa Inggris Tidak Atau harus guru kelas Nah ini Ini penting banget ya Maka sekarang pada saat Menentukan pilihan Itu yang paling penting Menjadi Menentu nanti Mau ngambil guru Di apa Jadi karena serdipnya Yang diperoleh Yang diperoleh Ini adalah guru kelas SD Tetap semangat Tetap semangat Bapak Ibu juga boleh loh Sekarang kalau di tempatnya Masing-masing hujan Juga boleh menikmati kopi Seperti saya dan Mas Dir Mau nyoba kopinya dulu Keburu dingin Nanti kita lanjutkan ngobrolnya Ayo Mas Ini minum kopinya Ya Memang ya Kopi lokal ini Enggak ada duanya loh Setiap saya live IG itu Selalu saya minum kopi lokal Mas Dir Kalau Mas Dir Suka kopi apa Yang Arabica Dan ACDT-nya agak tinggi Seperti Toraja Kalusi Oh suka Kalau Aceh Gaya Suka enggak Ya suka Suka yang apa Yang Kakengon Yang wine atau yang apa Yang wine Wah Kita sama dong kalau gitu Aceh Gaya wine Rupanya saya dan Mas Dir ini Punya preferensi kopi yang sama ya Sama-sama Kopi Arabica Dan Sama-sama suka kopi lokal Ya ini Dengan kita suka kopi lokal Dan selalu menceritakan Kekayaan alam kita Ini mengajak seluruh Masyarakat itu Untuk berame-rame Mengkonsumsi kopi lokal Kopi juga baik loh Untuk kesehatan Jika jumlahnya Yang kita konsumsi Tidak berlebihan Baik kita lanjutkan Bapak Ibu Masih banyak pertanyaan Yang harus kita jawab Mumpung masih ada waktu Ini ada pertanyaan dari Ed Suta 5716 Pertanyaan dari Pak Suta ini Bagus sekali Pertanyaannya adalah Untuk PPG Prajabatan Bagaimana cara Agar terpanggil Mengikuti program ini Bu Serta syarat Harus dipenuhi Untuk masuk pendaftaran PPG Prajabatan itu apa Jadi bagi anda yang berminat Mendaftar program PPG Prajabatan Bisa mengakses Laman website PPG di alamat PPG.kemerikbud.go.id Setelah masuk ke laman itu Lalu klik Daftar PPG Prajabatan Di pojok kanan atas Ingat Masuk ke websitenya Klik daftar PPG Prajabatan Di pojok kanan atas Lalu disitu sebenarnya Di website itu Juga sudah ada syarat-syaratnya Apa sih yang harus dipenuhi Agar bisa ikut PPG Prajabatan Misalnya Ya Rukur Organ Negara Indonesia Belum terdata di Dapodik Usia maksimal 35 tahun Lulusan S1 D4 IPK minimal 3 Dan informasi lengkap yang lainnya Boleh Bapak Ibu baca Serta tata cara pendaftarannya Juga bisa diakses di laman website resmi Kemendiput ya Saat ini masih dibuka loh Jadi ayo Beramai-ramai daftar Karena disitu Bapak Ibu Akan mendapatkan beasiswa dari LPDP Untuk mengikuti PPG Prajabatan Tidak selamanya PPG Prajabatan Berbeasiswa Saat ini kami masih memanggil Putra-putra terbaik Indonesia Untuk bisa ikut PPG Maka kami siapkan beasiswa pendidikannya Jangan khawatir untuk pembiayaannya Gitu kan ya Mas? Siap Semoga nah seterusnya Kita bisa berbeasiswa ya Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir Dari Kapsyah 08 Semoga Ibu atau Bapak ini Bapak Kapsyah yang bertanya Terus semangat Mencermati live IG saya Setiap saat Ini pertanyaannya Yang jurusan pendidikan memang pengen jadi guru Mengapa jurusan lain harus menjadi saingan kami Padahal mereka tidak Belajar pendidikan di bangku kuliah Dan kenapa anak pendidikan harus kuliah lagi di PPG Mas Dir boleh maju jawab gak pertanyaan ini? Siap Silahkan Jadi pertama Jangan takut dengan yang namanya persaingan Ketika ingin mengambil PPG Perjabatan Itu seleksi ujinya itu bukan hanya seleksi substantif Yang sebagaimana diajarkan di jurusan-jurusan lain Namun perilaku, kemampuan pengajaran, komunikasi itu juga Sangat dipertimbangkan Sehingga Itu adalah Bekal sebetulnya Dari lulusan PPG Perjabatan Nah Yang kedua Tadi saya bilang Jangan takut dengan adanya persaingan Dengan adanya persaingan Justru akan memacu setiap Memacu kualitas Adik-adik ini semua Untuk menjadi individu yang lebih baik lagi Ya Ini sudah hukum alam Dimana negara maju itu pasti penuh dengan persaingan Jadi Saya meminta Bagi adik-adik yang memang berminat jadi guru Ikhlaskan Visi misi Keinginan Dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal persaingan tersebut Jadi kita memanggil putera-putera terbaik ya mas ya Betul Kita ini sebenarnya darurat guru Jadi setiap tahun itu ada 70 ribu Kekorangan Kekosongan guru Jadi kalau semua lulusan S1 D4 Yang memang berminat untuk jadi guru daftar pun Itu belum bisa memenuhi kekurangan guru kita Sehingga kita membuka ruang bagi generasi muda Yang memang punya ketertarikan untuk menjadi guru Untuk ikut daftar Seleksinya dimana ya Pasti kalau yang jadi pendidikan pasti lebih unggul ya Karena punya pengalaman latar belakang Di bidang pengajaran Nah kalau ada orang yang memang berminat jadi guru Kenapa tidak Karena bagi yang nondik memang ingin memajukan anak bangsa Kita kasih kesempatan Dan filternya adalah lolos seleksi Jadi jangan takut ya Karena hingga saat ini Hingga setiap ditutup pendaftaran Kami masih kekurangan pendaftaran Jadi ayo bagi siapa saja generasi muda Yang punya passion jadi guru Yang punya keinginan mengabdikan diri Mendedikasikan diri menjadi guru Mari kita daftar PPK Peraja Baratkan Begitu kan ya mas Perajaan saya yakin ya Yang lulusan dik pasti lebih unggul Karena mereka sudah punya bekal yang kuat ya Dan ini Buri Jain Jangan takut untuk melangkah maju untuk menjadi guru Karena Mulai hilangkan Bahwa profesi guru itu bukan profesi yang menjanjikan Iya Kedepan akan berubah Iya Makanya kini satu hal yang membuat Profesi guru akan diharapkan menjadi profesi impian Karena Kami sedang fokus untuk Mensertifikasi guru-guru Dalam jabatan Agar Profesi guru menjadi Profesi guru yang bermartabat Terhormat membanggakan Dan Mensejahterakan Iya Nah Terima kasih ini juga nih Kesempatan yang luar biasa ini Saya sampaikan kepada Raimas Teguh Yang selalu hadir di live IGNya Benuno Ya Saya senang sekali nih Saya terus menyimak loh ya Partisipasi Di Ibu Mas Raimas Teguh ini Yang selalu Mengikuti Live IG saya Semoga Mas Raimas Teguh Sehat selalu Dan terus memantengi Acara Live IG ini Untuk mendapatkan banyak inspirasi Dan mungkin Kalaupun tidak sempat bertanya Mas Raimas Teguh Juga bisa Mendapatkan inspirasi Dari jawaban saya Atas pertanyaan Teman-teman yang lain Terus ya Semangat Untuk mengikuti Dan juga bagi yang lain Luangkan waktu Barang sejam Untuk Mengikuti live IGNya Sekali lagi Terima kasih ya Mas Raimas Teguh Dan yang lainnya Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dari Dede Triutami Ibu Triutami Pertanyaannya Bagi yang belum lulus Administrasi Apakah masih ada harapan Bu Untuk ikut PPG Jaljab Nah Ini tadi sebenarnya Sudah kami jawab ya Mas Ya Bagi yang belum lulus Administrasi tahun ini Silahkan ikuti kembali Seleksi administrasi Juga tahun ini Kalau selama ini kan Kami sudah ada nih Yang lulus administrasi Dan pantau Jadwalnya Di laman PPG Sebenarnya tuh Serat administrasinya ringan banget ya Mas Ya Ya Apa saja sih Mas Ini sebetulnya Di administrasi itu Yang penting dilakukan Hanyalah Melihat linearitas Bu Dijani Jadi Apa lagi sih Linearitas Misalnya Kalau Dia sejarah linearitas Apalagi Kalau dia Ini Memang yang membutuhkan Banyak durasi waktu Selama ini Pengurusan SKCK itu Nah Cuma satu nih Yang paling berat Ngurus SKCK Yang lainnya tuh gak ada Kalau dulu ada Harus punya NUPTK Sekarang gak kan Tidak Bu Nah Yang penting harus ada di DAPODIK Sebenarnya kami membuat Seringan mungkin Seleksi administrasi Yang penting Bapak Ibu Aktif di DAPODIK Hingga tahun Ajaran 2023 Gitu Gampang Bapak Ibu Ayo Segera lengkapi Seleksi administrasinya Dan mulai ngintip nih Di laman PPG.KEMENDIKBU.GO.ID Ini ada lagi pertanyaan Dari FF Friska Ibu Ibu Friska Ibu Friska Bagaimana cara tahu Dapat panggilan PPG Jajab Cara tahunya dari mana Ya Bu Dijen Nanti untuk pemanggilan Sasaran peserta PPG Jajab Akan disampaikan Melalui laman PPG Atau akun SIMPKB masing-masing Jadi jangan Ini ya Ngintip-ngintip terus ya Laman itu Daripada scrolling-scrolling medsos ya Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip Akun SIMPKB Dan juga Laman-laman resmi Dari KEMENDIKBU Gitu toh mas? Iya Ini ada lagi nih mas Pertanyaan Dari Nurika Yulia 123 Dari Kelaten Jawa Tengahe Apa kabar Kelaten Tetangga saya Dari Karangannya Ibu bertanya Ijasa S1 Pendingan Bahasa Inggris P3K di ISJ Sebagai guru MAPEL Nanti sudah hijab nih ya Mungkin sama ya Pertanyaan dengan Pertanyaan tadi Jika kepanggil PPG Bahasa Inggris Tidak ya Jadi Pertanyaannya Ijasa S1 Pendidikan Bahasa Inggris P3K di ISJ Sebagai guru MAPEL Sudah PPG Perajab SD Nanti bisa kepanggil Perajab PPG PPG Bahasa Inggris Tidak mas? Saya Ini Ibu Dian Karena sudah memiliki Sertifikasi Melalui PPG Perajabatan SD Lebih baik Mulai berkarir sebagai guru Itu sesuai dengan Sertifikatnya Sertifikasinya Kalau dia ngejar Bahasa Inggris Dapat sertifikasi enggak? Kalau sertifikasinya PPG Bisa Dalam regulasi yang ini Yang akan kita keluarkan Tapi harus ambil PPG lagi ya? Oh gitu Namun ini Ibu Dian Untuk pengetahuan Para pelamar nanti Bahwa Proporsi Kebutuhan guru SD Di nasional ini Dibandingkan dengan SMP, SMA, SMK Itu mencapai Hampir 50% Oh gitu Jadi pendidikan di Apa pendidikan kita secara nasional itu Banyak membutuhkan Guru SD Dari total 3 juta guru 50% nya sekitar 1 juta 500 Sekian itu Merupakan guru SD Dan Bagi teman-teman Membimbing Anak yang Baru tumbuh kembang Uji Zen Itu Sangat Kami pentingkan sekali Untuk di Beberapa tahun ke depan Iya Terima kasih Jadi gitu ya Bapak Ibu Ini jawaban dari Mas Direktur langsung ya Ini ada pertanyaan lagi nih Saya ngebut Supaya semua pertanyaan Bisa kita jawab Karena banyak banget pertanyaan Bagi yang tadi Belum saya sapa Tapi ada Boleh nulis lagi Bapak Ibu dari mana Dan Yang Yang tadi Mas Ramisah nanti Kita kirim kaos nih Boleh Boleh Nulis Di DM saya Yang tadi Saya beri apresiasi Karena rajin mengikuti Live IG Nanti saya kirimin kaos Kaos mereka belajar Dan bukunya Bu Nuno DM ya Sekarang ya Nanti akan saya kirimin Nah ini ada pertanyaan Dari Adista Vita Halo Ibu Nuno Saya Vita Dari Wonosobo Halo juga Ibu Vita Ini namanya Persis nama anak saya Langsung ingat ya Sama Vita yang sekarang lagi ada di Solo Mohon bertanya Bu Terkait lokasi preferensi pengabdian Apakah itu berhubungan dengan lokasi praktek mengajar Atau bagaimana ya Bu Terima kasih Nah ini gantian saya yang menjawab Jadi kan preferensi pengabdian sudah dijawab oleh Mas Direktur Nah informasi preferensi lokasi pengabdian Akan sangat berpengaruh pada lokasi perkulian PPG Teman-teman nanti Dimana dalam perkulian tersebut Dan akan ada praktek mengajar Yaitu mata kuliah BPL Jika memilih preferensinya di Jawa Tengah Maka kuliahnya di kampus-kampus Jawa Tengah Jika memilih preferensi di Kalimantan Tengah Maka nanti di Universitas Parangkaraya Kurang lebih seperti itu Atau Universitas lain Yang ada di preferensi tempat Gitu kan ya Mas ya Nah ini ada pertanyaan lagi nih Dari Oktavia Nuni Ibu Oktavia Nuni Semoga Ibu Oktavia Nuni sehat selalu Disini juga sedang hujan Semoga di tempat Ibu Oktavia Nuni tidak hujan ya Pertanyaannya apakah ada PPG kategori khusus Bagi lulusan guru penggerak Seperti tahun 2023 Nah ini Informasi penting bagi para guru penggerak Di seluruh Indonesia Yang belum sertifikasi pendidik Jadi untuk guru penggerak Untuk lulusan PLPG Yang belum berhasil mendapat sertifikat pendidik Maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus Jadi mendapatkan pengakuan ya Dari pengakuan lebih besar Pada SKS nya Bagi dua kategori yang tadi saya sebut Untuk ikut PPG di tahun 2024 Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin Tentu kami ingin Keaktifan Bapak Ibu dalam terus mengecek Dan mendaftar Baik Kita lanjut nih pertanyaan Untuk Mas Direktur nih Dari Hendrik 4430 Pertanyaannya PPG Beraja berbayar enggak Mas? Untuk saat ini masih RP 0 rupiah Oh jadi biasanya semua penuh ya? Masih dibayar oleh negara Oh luar biasa nih Namun ini berhati-hati Apabila nanti suplain demand itu meningkat Dalam hukum ekonomi harga pasti naik Nah ketika sudah banyak persaingan Maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan Artinya bagi teman-teman Bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1 Ini saat ini pendaftaran sedang dibuka Nah bagi yang sudah lulus Dari pendidikan Segera manfaatkan kesempatan di tahun ini Karena RP 0 rupiah itu Belum tentu akan berlanjut Iya Jadi sebenarnya itu kalau dirupiahkan itu Lumayan besar ya Biasanya dilakukan oleh PDP Kurang lebih untuk kuliah 2 semester itu Hampir sama dengan S2 loh 17 juta ya kan Meminannya 17 juta Maka jangan sia-siakan kesempatan ini Dan kami juga ingin Uang negara yang sudah dipakai Belajar oleh para bapak ibu guru Talon guru itu Benar-benar bermanfaat dengan menjadi guru Oleh karena itu kami menambahkan preferensi pengabdian Agar yang mendapatkan biasiswa Benar-benar memanfaatkan ilmunya Untuk menjadi anak-anak bangsa Karena biasiswanya tidak kecil 17 juta untuk 2 semester Jadi 1 semester hampir 8,5 juta loh Besar sekali Ya ngopi dulu mas Ayo Masa kita ngobrol terus nggak ngopi Bapak ibu juga ngopi ya Jadi kita temani ngopi dari sini Kopi Sembalon Kopi Arabica Ini yang membuat enak bekerjanya Karena ada subuhan kopi ibu Oh iya Makanya tadi kan filosofi kopinya Sudah beberapa kali saya sampaikan Jadi kopi itu membuat hidup kita lebih semangat gitu ya Jadi bagi yang belum ngopi Ngopilah Supaya lebih semangat Seperti saya Ini ada lagi nih mas Pertanyaan dari Refki Irawan Jadi ini ngebut ya Karena waktu kita masih berapa lama lagi? Masih ada 15 menit lagi Kita masih ada kesempatan Untuk menjawab pertanyaan bapak ibu semuanya Ayo bagi yang masih punya pertanyaan Terus tulis pertanyaannya Kami akan se-ngebut Untuk menjawab pertanyaan bapak ibu semuanya Dari mas Refki Irawan Pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Refki Irawan Semoga mas Refki Sehat terus Seperti saya Penuh semangat Meskipun Suasana hujan Dan kita ada di puncak ketinggian Tapi tetap bersemangat Untuk melayani bapak ibu Pertanyaannya Saya sudah prites PPG dalam jabatan Tahun 2023 Tapi Kenapa sampai sekarang belum keluar Hasil pritesnya Bu Ya Nih Bagi mas Refki Irawan Dan bapak ibu guru yang lainnya Yang sudah mengikuti prites PPG Atau Yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG Tahun sebelumnya Bukan hanya tahun 2023 ya Mungkin tahun-tahun sebelumnya Artinya sudah terdata sebagai Antrian PPG jajab tahun 2024 Bapak ibu yang tadi saya sebut Bagian dari 600 ribu Yang akan terpanggil Untuk ikut PPG tahun ini Silahkan Siap-siap Dan tunggu informasi PPG jajab tahun 2024 Yang segera Akan Rilis Dalam kebijakan Sabar ya Pokoknya yang sudah ikut prites Yang sudah Belum diumumkan hasilnya Itu adalah bagian dari Antrian PPG jajab tahun 2024 Gitu bapak ibu semangat Nah ini ada pertanyaan lagi dari Onimusrot Semoga nama Onimusrot Bapak ya Bapak Onimusrot Pasti namanya bukan itulah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih ibu Mau berbagi dan mampir di NTB Oh ya tentu NTB itu kota yang sangat favorit Buat saya provinsi yang favorit Kenapa? Karena kota Surubu Masjid Setiap saat kita mendengarkan suara Dari lantunan ayat suci dari masjid Kota dengan makanan yang enak Dengan segala kelebihannya Dan masyarakatnya yang ramah Guru-gurunya yang luar biasa Pemuda yang sangat mendukung Semua program prioritas kita Pokoknya kota idaman deh Pasti saya sangat senang mampir kesini Mohon izin bertanya Untuk kriteria yang diutamakan Seperti apa sih PPG Dajab Dan berapa kuotanya ibu untuk tahun ini? Apa mas kriterianya? Ijin Bu ini Untuk itu tidak ada kuota Bu Dijentuk dalam jabatan Semua guru yang telah S1 Selesai administrasi Selesai administrasi Yang ada di dalam Dapodin Yang ada di dalam Dapodin Pembelajaran 2003 2004 Langsung buka SIM PKB Untuk dapat mengikuti Tuh kan Gak ada kuota Itu yang ngomong Mas Dir loh ya Gak ada kuota nih Bapak Ibu Pokoknya siapa saja yang menuju syarat Akan dipanggil Berapa sih kemampuan kita Untuk memperbedakan guru-guru itu? Sebetulnya Dari tahun-tahun sebelumnya kan Kisarannya sekitar Rp40.000-Rp60.000 Namun kemampuan kali ini Kita meluat Sampai dengan Rp800.000 Tuh Rp800.000 nih Untuk penganggaran Ya Untuk kapasitas Kemampuan IT Itu sampai dengan Rp1.200.000 Nih Bapak Ibu Kabar gembira dari Mas Direktur Dan semua tim Yang sekarang ada di sini juga nih Membersama kita Jadi sekarang gak ada kuota lagi Kami sudah menyiapkan Belajar mandiri Menggunakan platform Kemampuan kapasitas Teknologi kita Sampai Rp1.200.000 Tapi kemampuan anggaran Tahun ini Hingga Rp800.000 Jadi Ayo Siapa saja yang Ada kriteria-kriteria Yang Syarat administrasi saja Itu bisa Itu BPK Perajaan tahun ini Dan Dan tentu kami ingin Meskipun belajar mandiri nantinya Bapak Ibu benar-benar belajar modul ya Modulnya hanya tiga Yang harus dipelajari Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan Ujiannya Begitu kan ya Mas? Yang nanti Ketiga kelulusannya Hanya dari ujian Uji kompetensinya Maupun UP Apa lagi? Menambahkan itu semangat Gimana? Jadi Karena mungkin Biasanya ada kuota Dan pemanggilan Banyak guru-guru yang Misalnya masih muda Atau TMT-nya masih rendah Ya Merasa Oh paling nanti Saya dipanggilnya Suatu saat nanti Ya Jangan nunggu panggilan Kita justru menunggu Rekan-rekan semua Rekan-rekan guru untuk mendaftarkan dirinya Dan siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan Ya Ya ini Mas Direktur yang disampaikan Mas Direktur ini Mendapatkan apresiasi dari Ibu Eva Juneti Ibu Eva Juneti mengucap terima kasih pada kita semua Mas Dir Dan kita semua yang terus berjuang Untuk guru-guru yang 20 tahun lebih mengabdi Yang sampai saat ini memang belum mendapat kesempatan Untuk PPG dalam jabatan Dan bagi seluruh guru Apalagi guru-guru yang sudah lama mengabdi Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu Persembahan dedikasi kami Untuk Bapak Ibu guru dalam jabatan Untuk bisa menjadi guru persertifikasi Ya ini kesempatan yang Kita sediakan bersama-sama Ini ada pertanyaan nih Bagaimana Bapak Ibu Masih ada pertanyaan gak? Ya masih ada nih rupanya Ini ada pertanyaan lagi dari I am nobody Ya toh I am nobody I am nobody 250996 Aduh siapa ya I am nobody itu Laki-laki perempuan Bapak atau ibu Pokoknya Mas deh Mas I am nobody Biasanya yang suka iseng Menggunakan nama nama ini bapak-bapak Maaf Bu Bagaimana dengan PNS TMT tahun 2020 Yang belum pernah kejaring pretest Nah bagi yang belum pernah kejaring pretest PNS TMT tahun 2020 Silahkan mengikuti seleksi PPG Dajab tahun 2024 Tunggu informasi dan jadwal Tata cara akan diinfokan dalam Laman PPG Jadi ini adalah Laman yang wajib Bapak Ibu guru Terus pantau Nah ini adalah Ini yang dimaksudkan seleksi Disini seleksi administrasi ibu ya Iya seleksi administrasi Bukan pretest Ya nanti gak ada lagi seleksi pretest nih Bapak Ibu Kami